Pendakian gunung adalah tentang melepas penat. Lantas, untuk apa mendaki kalau malah semakin penat? Pada suatu pagi, tepatnya tanggal 21 November 2020, saya bersama dengan tim berangkat ke arah Gunung Egon. Ada Mas Deddy, Mas Pandu, dan Bang Osi. Dalam perencanaan beberapa hari sebelum berangkat, terhitung ada 10 anggota yang akan berangkat. Tetapi karena adanya halangan dan beberapa kesibukan, jadinya kami berempat yang siap berangkat. Pukul 4 lebih 30 menit, kami mulai melakukan pendakian. Dengan bermodalkan headlamp dan peralatan navigasi yang cukup, serta kondisi tubuh yang sehat dan fit. Berhubung, Mas Pandu dan Mas Deddy pernah melakukan pendakian di Gunung Egon, dan ini merupakan pendakian kedua mereka. Jadi dalam pendakian ini, kami bersepakat untuk menempatkan Mas Pandu sebagai navigator, bertugas untuk memandu perjalanan. Kemudian diikuti oleh Mas Deddy sebagai leader, dan saya sendiri yang bertugas merekam semua perjalanan. Di posisi terakhir, diikuti oleh Bang Okto sebagai sweeper. Sekitar 30 menitan perjalanan, akhirnya kami sampai di shelter satu. Dan ini menjadi tempat peristirahatan pertama kami, sambil minum air serta memakan cemilan, dan bersuah foto sebelum melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Setelah sekitar 5 menitan beristirahat dan berfoto, Kami melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Lewati hutan, kita terabas, menuju Egon Mountain. Kasih coba. Dalam perjalanan, kami melewati beberapa spot yang memiliki kondisi tanah yang datar. Bagi kami, itu adalah bonus ketika naik gunung, dan kami sangat menikmati itu. Ada satu hal yang menarik di Gunung Egon. Di setiap jalur pendakian, kita menemukan batu yang disusun sekitar 2-3 batu, yang merupakan rambu-rambu penunjuk jalur yang sengaja dibuat oleh teman-teman yang pernah mendaki sebelumnya. Dengan adanya rambu-rambu ini, kita dimudahkan untuk melewati setiap jalurnya. Setelah kurang lebih 40 menitan perjalanan dari shelter 1, akhirnya kami tiba di shelter 2. Shelter 2 ini dianjurkan buat teman-teman yang ingin mendaki dan menginap di Gunung Egon. Dianjurkan supaya teman-teman menginap di shelter 2. Dan pendakian kami ini merupakan pendakian Tektok, jadi kami terus melanjutkan perjalanan ke puncak. Selamat? Aman. Bagaimana? Mantap? Semangat. Semangat. Sepatu baru. Wena Pak, ringan Pak. Bukan sayang, saya rasa. Asik. Sekali lagi. Asik. Kalau beler, nanti beler saya muar ya. Setelah beristirahat dan melepas penat, kami lanjutkan pendakian menuju ke puncak. Di beberapa titik kami beristirahat sembari menarik nafas. Menurut informasi, Gunung Egon ini merupakan gunung stratovolcano yang tercatat pernah meletus dasyat pada tahun 1925. Dan pada tahun 2006, gunung ini kembali aktif setelah vakum selama 75 tahun. Sungguh luar biasa. Dan kami pun sampai pada titik yang dianggap oleh pendaki dan orang setempat sebagai titik paling ekstrim di Gunung Egon. Di jalurnya terdapat bebatuan besar sepanjang titik pendakian. Namun pada jalur ini dibuat lebih mudah karena jalurnya dibuat siksak. Jadi, walaupun lambat, yang penting sampai di puncak. Bagaimana setengah perjalanan? Bagaimana mas? Hampir. Cuma ambun-ambun juga. Iya. Tapi dibuat. Jantungnya bagaimana jantung? Jantungnya agak-agak bertetak, kencang dan kecil. Tapi sejauh ini aman. Aman bro. Setelah melewati jalur bebatuan besar tadi, kami tiba pada sebuah titik curam yang terdapat bukit kecil. Dan ada beberapa batu besar di situ. Karena melihat di situ ada spot bagus untuk foto, jadi kami berhenti dan bersuap foto bersama. Sisi foto bersama. Kalau foto di studio sudah mainstream. Sekarang foto di alam. Buka. Ya. Ha. 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 Setelah puas berfoto bersama, kami lanjutkan pendakian. Dan tinggal beberapa meter lagi untuk bisa sampai pada puncak Gunung Ego. Tinggal sebentar lagi sampai. Gas, gas, gas. Setelah kurang lebih 6 jam 30 menit, kami pun sampai di puncak kawah Gunung Egon. Dengan titik view yang sangat indah. Sungguh sebuah pemandangan yang mahal dan luar biasa. Oke guys, kita sudah sampai di puncak tertinggi dari Gunung Egon, 1703 MDPL. Ini merupakan kawah Gunung Egon dan masih aktif. Kita lihat. Namun pada titik ini bukan merupakan puncak tertinggi dari Gunung Egon. Bila kita ingin mencapai bagian paling tinggi, kita harus memiliki basic climbing. Karena kita harus memanjat bebatuan terjal. Setelah menikmati keindahan kawah Gunung, sembari beristirahat melepas penat, kami pun makan bersama mengumpulkan energi yang terbuang selama pendakian. Selepas makan dan beristirahat, kami bersama mengabadikan momen, foto dan video. Turun, 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 turun. Setelah puas berfoto dan menikmati keindahan Egon, kami bergegas pulang dengan mengikuti jalur yang sama. Di hari kami mendaki itu, terlihat hanya kami berempat yang mendaki. Tidak ada pendaki lain atau orang-orang sekitar. Rasanya seperti gunung ini milik kami berempat. Semoga Egon tetap indah, tetap asri, dan tetap menjadi kebanggaan orang memiri. Sekian dulu cerita pendakian kali ini, sampai jumpa di pendakian-pendakian selanjutnya. Salam hormat buat basodara semua.